PEDES PISAN PEDES PISAN Maklum FEMS, soalnya lagi makan seblak nih. Seblak berasal dari bahasa Sunda, nyeblak, yang artinya kaget atau mengagetkan. Dinamakan seblak karena saat pertama mencoba makanan seblak pasti akan kaget karena rasanya pedas dan kaya rempah. Kalau nggak hati-hati bisa bikin tersedak karena saking pedasnya. Ada dua jenis seblak, seblak kering dan basah. Nah, kali ini kita mau bikin seblak basah, FEMS, yang teksturnya lebih lembek dan berkuah pedas. Di Sumedang, Jawa Barat, seblaknya beda, FEMS. Kerupuk basahnya diganti dengan elod, sejenis opak yang terbuat dari singkong. Karena terbuat dari tepung singkong, membuat opak ini teksturnya lebih kenyal dan besar dibandingkan kerupuk lainnya. Sekilas sih bentuknya mirip dengan jamur kuping ya, FEMS. Daripada makin lapar, kita langsung bikin aja yuk. Seperti biasa, kita bikin bumbu sambelnya dulu, FEMS. Cabai merah keriting dan cabai domba yang terkenal akan pedasnya. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih, dan yang paling utama harus ada cikur. Penambahan cikur atau kencur ini bikin seblak punya rasa aroma yang khas dan cita rasa yang berbeda. Tumis bumbu yang sudah diulat dengan api kecil hingga harum. Tambahkan air secukupnya sesuai dengan banyaknya opak olet yang dimasak. Seblak sudah mulai populer tahun 2000-an di daerah Jawa Barat. Namun sebenarnya, makanan ini berasal dari daerah Sumpyu, Jawa Tengah. Hal ini karena seblak sangat mirip dengan makanan kerupuk godok Asumpyu yang sudah ada sejak tahun 1940-an, FEMS. Biar rasanya makin manyu, tambahkan gula, garam, dan sedikit bumbu penyedap. Kalau sudah pas, baru deh masukkan opak oletnya. Aduk sampai bumbunya meresap. Oh iya, FEMS, karena olet ini besar-besar, jadinya butuh waktu lebih lama untuk masaknya. Tenang, nggak selama menunggu kepastian kok. Hahaha, kalau kuahnya sudah sedikit kayak gini, baru deh kita kasih mie kuning yang sudah direbus. Baru deh aduk lagi sampai opak oletnya matang. Yuhu, opak oletnya udah jadi nih, FEMS. Sebenarnya bisa juga dikasih topping bakso, sosis, maupun daging ayam. Namun yang tradisional dan original, hanya ditambah mie kuning kayak begini. Oh iya, karena rasanya yang sangat pedas, sebaiknya tidak mengkonsumsi seblak saat perut kosong, ya FEMS, agar perut tidak menjadi panas.